Ngomongin ini Kak Nora, pertama, gimana sih prediksi terbentuk? Ini kita belum pernah ngebahas secara detail. Betul, betul, betul. Tekong. Eh, toh, lu ngerokok, toh. Pak, sampai keluar di puri-purimu, Kak. Kebelah, kebelah, kebelah. Nih ya, coba di zoom dikit ya. Ini kalau ada iklan, biasa kan sebelum dan sesudah. Ini sebelum dan sebelum. Prinsen dan desta Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Dari anak manja Beranjak dewasa Hingga kini dekat usia sedia Beragam acara Sudah pernah dicoba Hingga nyari Masuk pendara Sekarang penyata Dunia yang berbeda Sebut semuanya Vincent dan desta Acaranya Vincent dan desta Apa? Vincent dan desta Vincent Desta Kok saya sendirian begini? Desta mana ya? Desta Desta Wah, bukannya Desta Bukannya shotting ini anak Desta Motor apa itu menangka? Desta Mana nih? Ditungguan gak dateng-daten lo ngapain disitu? ninggalin lo iya aku akan kencang kalo naik motor darto kalo naik motor rambutnya tetep rapi iya dong tapi gue tetep pake lo oh iya betul kesta kuluh disini wah anak-anak pada mana? rekan-rekan preskidi keren ada apa ini? desta mana? nah ini gue lagi ngerin desta kita harusnya syuting, dia belum ada gara-gara desta ini prediksi mau bubar wah bagus jangan 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 ini satu-satunya penghasilan Ronald jangan dong gue ngerin desta ini wah kacau masuk masuk desta emang parah ah kacau banget gue udah bilang cancel 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 terus parah dia untung ada yang liat kalo ga liat gue sendiri ya ini mana sih desta ya? gue harusnya syuting ini pindes tapi? nah desta nya kagak ada tadi gue di studio sendirian aja udah mulai ga kompak lalu kedua ya ini ga mulai ga kompak ini orang juga disini ah pura-pura acting semua kita habis touring aja pada pake mic ya hebat bisa begitu nah ini sih wah wah parah lu bukannya syuting ga bener nih loh wah bakar dia usir dia dari kampung sini tapi bakar dia wah ini ya jadi ini yang bikin prebik sampir bubar nih jadi kira-kira satu motor ini doang wah parah parah sebentar begitu bukan jadi makasih ya makasih jadi gini ini bagus loh jangan ditetok-ketok dong eh please dong eh jadi ini ini adalah gue kasih tau ya ini limited edition wah ini bagus banget ini 10th anniversary ini PT Piaggio Indonesia 10th anniversary limited edition wah wah ada berapa nih bapak? wah ini bagus banget ada ada berapa? jadi gue kasih tau ya oh gitu ini nomor 13 total ada berapa? total ada beberapa ada ini cuma ada di indonesia ada ada 1010 itu nomor 13 saya saking senengnya sampe gak tau ada berapa 1010 iya jadi ini memang udah jadi nomor 13 nih iya tadi kan sudah ngomong oh iya jadi ini adalah PT Piaggio Indonesia 10th anniversary limited edition saya kirim ke studio Findash keren bagaimana brandyx si iya gue lebih kecukuk lah kedengkernya Gua lebih berhak daripada Andre. Tapi kan jadinya dipada bubar ini. Iya. It's okay. Kalau ini ditaruh disini, berarti markas prediksi harus pindah kesini loh. Lu mau? Mau, nampung. Udah, daripada ribut-ribut, kita ngobrol disana. Yuk, ini semua hanyalah salah. Ayo kita ke PRD. Daripada ribut-ribut, mendingan kita. Ayo. Ayo, kita ngobrol-ngobrol disini. Ayo, udah. Ayo, ayo, ayo. Luz banget-banget abis nyabu ya. Tidak bisa nih begini nih. Kita ribut-ribut, ribut-ribut. Ini kita geng motor itu paling dihormati. Emang iya? Enggak sih. Tapi jangan cuma gara-gara motor itu kita jadi, aduh. Jadi memang ya, kalau kita ngomongin fast sprint itu ya. Kenapa lu tiba-tiba ke situ. Baru juga dateng. Eh, ini gua baru dateng kan? Hah? Baru dateng? Baru. Kok botol minum gua disini? Ini sepatu gua disini. Guys, jadi gini, Kak. Jadi gini, nih yang menjadi perdebatan antara dia sama ketua adalah. Gua kasih tau ya, awalnya gua tuh mau beliin buat prediksi sebetulnya. Jadi fast sprint limited edition tadi buat prediksi. Tapi pas gua pikir-pikir kok mendingan buat gua aja. Karena ini limited edition, angkanya aja 13. Tapi kan kita sama-sama harusnya. Gak gini aja, daripada kita tengkar-tengkar begitu. Ini kan Vespa 10 anniversary Indonesia limited edition yang ada angkanya 13 ini. Kita lelang aja gimana? Hah? Duitnya pasti apa? Ya, kita sumbangin CSR. Charity. Charity. Cocok. Tidak bagus itu. Tidak. Setuju. Karena kan prediksi dibikin di masjid. Ah, bener. Prediksi itu dibikin di masjid. Besolat Jumat gua sama Pak Haji Andre. Itu yang... Bukan itu. Jadi gini. Gua kasih tau ya. Dalam rangka anniversary PC Pianjul. Biasa. Biasa dong, biasa dong. Kan dari tadi juga ngobrolnya biasa banget. Dari tadi juga natural. Gak banget kita. Vespa Sprint kayak yang tadi kan gitu. Nih, dalam rangka anniversary PT Pianjul Indonesia yang ke-10. Mereka itu mengeluarkan Vespa 10 anniversary Indonesia limited edition. Biar cuma ada di Indonesia. Cuma ada 1010 unit. Cukup buat semua gua terprediksi. Nah, tadi kan Vespa Sprint padahal naikin semua tuh. Vespa Sprint yang gua naikin tadi kesini kan. Eh, cakep banget itu mah. Ih bang. Kayak gua baca ya. Natural ya. Actingnya natural sekali kita ya. Tapi lu pada tau ga kalo PT Pianjul Indonesia menawangi Pianjul. Vespa. Aprilia. Jangan teguzi. Betul. Loh. Udah itu. Jokso kalo orang baca itu baru ngerti jokso. Oh iya. Eh guys, guys. Pianjul ada lagunya loh. Apa? Pianjul. Tia Jio. Tia Jio. Tia Jio. Tia Jio. Ini harus terus nih, Pak Tia. Pianjul. Tia Jio pasti leser. Aduh. Aduh. Terlalu cakut. Terlalu cakut dong. Guys gue gak tau lagi ya, jadi kelebihannya adalah dashboard TFT pertama Vespa Sprint di Indonesia, jadi ada batchnya PT. Piaggio Indonesia dengan serial number, spesial dengan warna 10th Anniversary Metallic Blue Wow, jok disainnya eksklusif, dan ada bundling dengan helm, dan ada bundling dengan helm eksklusif PT. Piaggio Indonesia 10th Anniversary Helmet Wow, yaudah deh gini aja ya, yang Vespa Sprint 13 Special Edition Prediksi, kita lelang aja bener-bener kata pindahan Banyak yang lebih membutuhkan, setuju Akhirnya Tora bisa baca stream dan akhirnya bener Nanti kita lelangnya di IG Prediksi aja ya, dan biar gampang silahkan follow at theprediksi underscore Pokoknya liat aja nanti kita kasih info lelangnya di akun IGnya Prediksi Iya Dan ada di description box kok, nanti kita kasih tau ya Dan harus follow akun Prediksi ya Telepon Andre deh Lu follow tuh Gugu Gugu Rebel Rebel Aku akan pengen gue bubari Cancel, cancel, cancel Kita telepon Andre aja kita kabarin dia Eh, telepon, telepon biar gak ada salah paham lagi Telepon gue dimana ya? Nih 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 Lagi pada ngumpul nih Ji Nih Ji Cerati 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 Oke Tujuh Tujuh Gampangnya dia Iya Jadi gak ada butang lagi oke 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 Bubar Bubar Gara-gara lu kita bubar Gara-gara lu kita bubar Gara-gara lu bubar dong Yaudah pokoknya kita lelang ya Haji Nah kalo begini caranya Kan gua seneng nih Berarti lu semua akan gua bagi Satu orang satu Hah? Apa? Gua akan bagi satu orang satu Motor Penal Apa motor aku cik? Bener dulu Motor apaan? Pespa Lagian sebelah juga Motor Pespa terbaru YEEE Nah gitu dong itu baru ketua Gitu ketua tuh Untung ada amazing offer dari PT Piazio Indonesia Jadi lu semua gua beliin satu satu Pespa Primavera Nanti di lelang sama si Roy Roy lelang Roy lelang Waduh Oke Ji kalo gitu Berarti bener ya Itu dapet motor aku tuh ya Telah kan kasih satu orang satu motor Pespa Mahal tuh Pespa 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 Lu ngomongnya salah lu Pespa yang baru ya Ji Pespa baru Ji Apa Ji? Mahal tuh Mahal tuh Yaudah Oke deh kalo begitu Lu ngapain sih pake kostum-kostum gitu Ji? Lagi mau begini lu ya? Engga dong Engga Coating Oh gitu Yaudah Apa sih disitu? Apa? Acara apa disitu? Biasa Very Mare di Chwanel Dah Ji thank you Ji ada Udah aman Udah aman Udah aman Aman Makin lama makin riak Luar biasa Lu ini kan buat Kelangsungan Kelangsungan rejeki kita bersama Oh betul Berbiasa Alhamdulillah Kita ucap syukur Alhamdulillah Ya Pada Allah SWT Amin Atas berkahnya ini semua Amin Mudah-mudahan berkah Amin Dan kita terus memberikan rejeki yang panjang Amin Pagoda Tapi ngomong-ngomong Sekarang Kita sering pespan ngeceng ya Oh sering banget San Morian kita jadi pespan mo sekarang ya Biar apa? Biar apa Thor? Biar kuat Oh engga Karena Chess kan Karena tadi dia yang ngomong sendiri Kalo dia yang lupa ya Kan lawakannya dari dulu Nanti kan begini Kalo naik Vaggio tuh Wah gitu Terus dikasih jepitan itu bro enak tuh Tapi kalian sendiri Prediksi Nyaman ga sih diprediksi? Ga terlalu sih Iya Gukan apa gue bilang Bubar Jangan dong Kan lu yang mubarin Karena gini Karena jujur aja Ronald pertama membuat ini Ga expect segini ininya ya Ah niatnya cuman motoran Orang Bintaro doang dulu Ida awalnya Sholat Jumat Sholat Jumat Besok pengen motoran kata Pak Haji Yaudah yang awal-awal Cuma berapa orang tuh palingan Iya Cuma buat Instagram doang Masih inget ga ceramahnya tentang Nggak Eh jangan gitu Desta sekarang Sudah Desta sudah sering ke pengajian Makanya dia selalu mengerti Tadi aja kan doanya beda Doa yang sudah dekat dengan Tuhan itu beda Ngomongin ini Kak Nora Pertama Gimana sih Prediksi terbentuk Ini kita belum pernah ngebahas secara detail Betul Belum pernah loh Masa Belum pernah dimana Gak pernah kan Ya lagi sholat Jumat Dimensi yang sama Lalu lagi sholat Jumat Masa ngebahas gitu kan gimana Kaga udah kelar cuman Oh udah kelar Sudah kelar gini Semuanya ke mukanya Andre disini Gagak di belakang dia potret Gue cek gitu kan Loh ada Andre Ji Abis kelar baru ngobrol Ngotoran dong Kang gitu Yaudah ayo besok yuk Tingin tadi Jumat Sabtunya tuh Gue Kumpulin Gue Andre Pertama tuh Loh Gading Gue Loh Tora Loh Iya Siang ke Starbucks Iya 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 Pertok-pertok Sebelum ada prediksi Itu ada grup dulu sebelumnya Grup Gading yang buat Oh iya Masa sih Iya ada rapi Oh motor ini namanya Motor Grup Motor Apa ya Tapi di tekong sama Andre Tekong Eh Tok Lu rokok Tok Pas sampai keluar di puri-puri muka Aku Itu terbaik Engga bisa Nggak bisa Engga bisa Lagi Engga bisa Engga bisa Nggak bisa kayak gini-gini kita begini banget ga kalo bercanda orang ini kaya no hard feeling orang banyak yang ini loh, wih bu cande gitu banget iya, 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 iya makanya ga semua orang bisa gabung sini tapi lo ga pernah sakit hati kan Toh? ga, sama sekali kan? balas dengan karya, betul karena dokter mukanya pun ngata-ngatain muka kok gue ngitu, engga dong itu pengawatan gua ya tapi bagus Toh, sekarang lebih auranya lebih keluar menurut gua ya, ini pribadi aja udah abis berapa juta Toh? nolah kan gua ga ngerti Endor! makanya masih begini kalo dia bayar mungkin akan lebih bagus makanya dikasihnya produk-produk yang paling murah Toh lu ga tau aja Toh coba lu bayar deh mungkin lebih baik? ga ada duitnya ga tapi anak prediksi yang beneran motoran tuh kan peri ya peri harus kita akuin nih peri tepi, omes, torah sisanya mah pengembira dia ke luar dong kemarin ke Semudang ya? terakhir kemana? Sumedang, tahu raca buaya dia tuh di Sumedang bukan, bro Garut, Garut lu tau gak? tau paling gede sedunia tau isi Sumedang tau isi parah Sumedang wah tahun 93 itu beneran coba satu-satu kita tanya Desa Turing kita paling berkesan lu apa? yang mana? gua paling suka Bali gua dengan kejutan yang tiba-tiba dikasih penyambutan dari masyarakat kan lo bete disitu bete tapi berkesan kan? kalo bikin-bikin lucu juga ya tapi kesal waktu pada saat itu Bang Rona? Bali wah anjing juara kejutan ini sayangnya gak semua waktu itu wah wajah anda tuh saya suka sekali ketika anda datang disambut ya kena ada air tapias biarin, biarin gua disini kan kata ini anjing nih anjing anjing gua dengar omes ben ngapain sih sih? ngapain sih? gak tau padahal dia kan termasuk panitia kan iya gak sih? iya kalo lu yang kemarin ya ke Bandung gak datang kenapa kau suka banget sama tour yang terakhir kemarin karena itu gua naik motor yang baru pertama jadi langsung gua hajar ke Bandung nah itu dia datang sama Wendy tuh Wendy juga Wendy pertama kali naik motor jauh tuh ya Andre juga oh iya Andre juga baru pertama kali naik motor jauh baru pertama kali naik motor jauh iya dari awal kalo sholet Bali ya belum ada corona ya pulang gak was was iya bener wah bener juga kalo udah gitu kelar udah acara udah gak ada yang lagi setoran taping harus ditanyain ya kenapa? kadang alesannya paling bagus karena jaman dulu oh iya bener tapi gapapa lu setoran kalo gue Bali kan lu gak ikut tapi kan gua dengar cerita-cerita aja begitu gua ikut yang lain kok biasa aja lu lebih milih miara kadal daripada rawat kadal daripada ikut turing lu kenapa gak ikut masalah izin dari istri lu lagi syuting oh iya gua lagi syuting orang lagi promo film tapi kayaknya masalah istri paling banyak sama Tora ya paling susah dapet izin kenapa sih? kenapa sih? iya gua karena sayang aja sama istri gua lu pikir yang lain gak sayang? enggak lu pikir danto gak sayang? Tora pengen ini dia menunjukkan apa yang lu bilang itu slogan kalo cowok sering turing berarti ceweknya jelek hahaha teori Tora Tora pernah bilang iya Tora pernah bilang kalo ceweknya jelek ceweknya galak biasa masalah kalo ini iya neri dong hahaha iya kering mulu bener kalo kata Tora gitu kalo laki keseringan turing berarti bininya antara jelek atau galak kan weekend biasakan sama keluarga di rumah nah berarti lu termasuk yang mana? bini yang jelek apa bini yang galak? gua yang galak aja lah hahaha berarti itu anak-anak tur? paling apa? tur paling menyenangkan? paling menyenangkan gua yaa karena Bali gua gak boleh milih gua Bandung lah pasti karena gua ada kesempatan memboncengi danto oh iya kadang-kadang motor-tang mogok iya sama kita kalo turi semuanya clean ya jadi kita bener apa menjaga banget apa akhidah akhidah dan juga adab tapi yang disayangkan dari acara di apa? Bandung kemarin itu kok kayaknya lebih seru waktu pindes kesana oh yang bersama tracker soalnya ada om Leo tempatnya kan sama kan tempatnya sama tempat duduknya sama nongkrong di luar sama kok kalo ngeliatin instagram kok seruan mereka kalo gua liat ya Bandung ya itu entah kenapa kita capek loh ini soalnya aja capek banget kita yang main bola cuma desa ga ada gitu yang kayak kriakan gua kayak ngajakin ayo dong ayo dong apada ga ada yang main karena Vincent udah lu iya udah kendor lu gini gini lu kurang gak aneh kejutan lu tuh gua parterin udah boleh kendor lu gua parterin crime gua parterin crime kan dia ada gini suka bumi karena kita paling tetep waktu itu karena dia musisi dan dia suka pesta dia paling suka tournya pas party party tour musisi 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 suku tidak terduka lawakan itu kesana kenapa suka bumi Ted karena kita paling lengkap bener bener cuman itu yang lengkap kita udah gitu kegiatannya banyak tuh nyampe ga ada capek-capeknya iya tapi muka lu tidak dapat dibohongi ketika lu pake baju training itu lu paling bete disitu iya kita jalan-jalan dia gak bete sebetulnya seneng cuman dia karena ada gua tuh harus gimana sih gua tuh anak metal gua gak ada yang milih ke puncak pas Haji Andre masukin kerangkeng karena terlalu cepet di kerangkengnya harusnya biarin semalaman gua suka bumi gua suka bumi gua juga acaranya banyak terus wah ada senam makanan dibandingin mas aduh dibandingin mas suka bumi menciman oh dan di suka bumi ada pelantikan pasang baret iya iya keren padat kalau gitu gua suka bumi deh iya berubah kita berubahnya semua suka bumi ya kita kompak lagi guys ga jadi bubar ga jadi bubar ga jadi bubar bener nanti lah abis film main film kalian kok kalian kita dong gua kan ga ikut gua mati kita tungguin kita tungguin sampe badan lu bagus kan lu heise ponco itu heise ponco karena dia harus nge-gim terus ngasih masa otot dan juga segala mas gua saran nih buat film prediksi awalnya gua ga pake baju tanah penek doang udah minyakan tuh gua lagi gini di pinggir jalan nih otot-otot gua keluar tabrak mati udah kalian lanjutin tapi abis itu kita flashback kehidupan Vincent ketika sebelum jadi berarti kan ada gua syuting juga iya sain sain aja tapi kita mau touring lagi nanti di tahun 2022 Februari itu naik Pespa iya karena motor paling enak emang jujur Pespa dan disponsoring penuh sama Pespa karena Pespa itu keren Pespa itu satu-satunya motor yang kalo kempes di kompak waaa Pespa kempes di kompak waduh Pespa kempes di kompak piagio 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 yaudah tadi udah piagio berarti nanti gua siap Pes itu kan Pes cepet Pak cepet Pak itu pasti Pespa juga cocok kenapa? karena kita punya Ves kita kan bapak-bapak Vespa 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 jadi banyak ternyata Vespa itu ya Pak itu bapak-bapak jadi bapak-bapak yang cepet pengalaman berani ga semua bapak-bapak pengalamannya kayak so ada yang lama juga karena Vespa itu singkatan V Very 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 good E P ekonomis secara Bensin Bensin P S S S Super suka banget kalo dinaikin motor P Pasti nyampe A A A Alhamdulillah kita semua dikasih Vespa A A A A A P 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 ooooh papak-papak Vespaaa wah kacau nah mikir nyari 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 kacau kan kamu kayak gini nih, buntu bro Vespa buatanmu numero uno ooooh keren 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 ayo 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 asik berat piyajio mari mari piyajio mari naik bagaimana? aman ya? kita kalo mau pake, izin aja kita izinin hasilnya dikasih Vespa lagi eh belom cintanya pelur pelur piyajio bener ooooh batuk di Vespa aja batuk kan dikasih Vespa diem anak ibu Vespa ke duluan anak ibu Vespa ke duluan tapi kalo tadi lucuan ini anak-anaknya anak-anaknya aduh komedi berbayar kita satu grup ngapain kita celah-celahnya kita satu kesatuan emang kita begitu teru emang kita kompak kita juga senang karena duit doang ini kalo Vespa ga nyatuh kita juga marah sih susah loh orang TV mau ngumpulin susah ya begitu ada pelajar mau ga bisa cuma Vespa yang bisa Vespa cuman Vespa yang bisa lagu-lagu dan prediksi ini menjadi PT ya jadi PT bener eh direktur yang ngomong nih emang lu udah pernah naikin kontrak PT prediksi PT Jaya nama PT nya PT Jaya Kaya Rahmat Jaya Kaya Rahmat Jaya apa Rahmat nih Jaya Kaya Rahmat tapi Rahmat siapa yang kaya Tau lu ini PT apaan sih gue juga ga tau nih kan ada 5 orang nih lu emang ga terlalu into sama prediksi iya lu emang jendralnya ada 5 lu kayaknya di prediksi ga disini juga kayaknya ga keliatan gua itu udah gabung sama Motomobi gua minggu depan mau mulai danen gembel jadi ngeprank 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 gimana le? ini ada 5 general 5 general ayo bakar 5 perwakilan lah komisi anggota komisi ada Soleh perwakilan dari Soleh mau wakili siapa? Sunda-sunda Sunda Alim Sunda-sunda Alim Sunda Alim adalah Thora eh Ferry Ronald Gulu diwakili oleh Soleh jadi yang religion cuma 3 ya di prediksi ada Desta gue mau wakili Vincent Desta diwakili oleh Desta The Cash The Cash sama Thora Thora Podcast Mas? Omes diwakili oleh Omes Wendy mewakili dirinya sendiri independen Tefi apa Tefi? The Cash The Cash Andre mewakili Andre sebagai ketua ini The Cash jauh The Cash 5 ribu? jauh The Cash jauh The Cash jauh The Cash eh Gading masuk siapa? oh iya Gading siapa Gadingnya? Andre oh Andre terus ini apa? PT beneran jadi perusahaan diuntung rapiin aja sebetulnya iya biar kalau ada brand masuk gampang urusannya iya ada badan hukumnya selama ini kan banyak sekali nah selama ini kan banyak nih begitu kita bikin PT kok sepi ya? jangan dong oh jangan iya mudah-mudahan nanti buat para klien yang nonton sekarang gampang kalau urusan sama prediksi ya iya kemarin-kemarin kan susah kalau mau urusan sama prediksi ribet-ribet 13 manajer harus dihubungi terus nanya rate ini, rate ini sekarang kan gampang satu pintu iya satu pintu di PT prediksi Melvin iya Melvin ini kontaknya lah nanti dia tinggal ngasih harga nih kalau mau pakai prediksi segini harganya udah udah kita udah gak perlu semara kemarin kan banyak banyak mau lutut terutama yang susah iya gua selalu disalkan dia nih dia rewel nih iya gak usah memang bulu ketek lebih panjang memang dan udah jadi PT di bulan Februari kita tour sama Vespa nanti kita ke Jogja rencananya lu bisa di salem gak mas lagi shootingnya? kayak baru aja kalau gitu kita kasih kesempatan karena ini prediksi ini sangat nurut dan sangat menghargai istri-istri betul halo saya ditutup sama dia kita penghargai istri istrinya gak menghargai dia gak penghargai gue oh nelfon lagi nelfon lagi video call dong video call video call halo halo oh anak-anak kalau anak udah hanya pulang emang kan gue keluarga ini harmonis halo Husein bukan gak anak Husein siapa anak Husein gak anak Husein gak anak Husein kenapa namanya Husein bentar lagi pulang ya Yaakob nama anak lu kresten anjir oke lagi shooting dulu nih oke bye bye alright oh itu lah prediksi ini diserminkan keluarga wakil banget anak gue 5 gak ada nelfon anak lu luar negeri satu harus interlokal satu emang anak lu dimana Thor anak lu gimana di luar negeri di mana di luar negeri di Inggris berapa tuh sebulan? Newcastle gila bolanya keren banget tau pemain Newcastle siapa pemain sekarang? keepers siapa? Pele Kevin Keegan oh Kevin Keegan anak lu harus lulus Thor alat silit harus lulus anak lu tuh kuliahnya harus lulus harus lulus harus jemput bapaknya iya enggak dong eh justru dari bapak yang gak lulus ini menyekolahkan anak-anak dia makanya dia apa aja di dikerjain dikerjain ya betul ponsterling ponsterling berapa sebulan? lubayan 30 juta 30 juta udah buat tato full kayak lu gitu Thor ya apa? udah buat tato full kayak lu gitu ya anak gue? belum bentar lagi ah jangan dong ya terserah dia lu kenapa gak tuh anak-anak orang design management oh bagus gambarnya bagus temporary tato nya tatoan boleh lah anak gue yang kedua dan serinya Agnes Monica gue suka boleh tatoan lah beneran boleh? enggak wah ini jadi membanggakan anak-anak ya anak-anak gue nih semuanya adalah cicitnya Koping Ho wah gue liat kemaren di story nya masih banyak buku-buku Koping Ho ya itu masih dijual kan iya gila 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 komik silat kop bukan komik deh lu ngatain kakek gue ya jangan gitu dong wah ada tuh di lempar beter eh posternya bukan itu kecuali kalo itu keluarin dari Piagio boleh Piagio luarin pemain kopi gak? gak ya? sekarang kita ngobrolin seseorang sosok ini yang selalu di pertanyakan kehadirannya diprediksi misterius gak apa-apa ya lu kan banyak yang ini kok komedian semua nih sementara TV diem-diem aja bukan musisi eh bukan komedian dan juga musisi gahar lagi metal metalnya bener-bener metal yang berat itu yang membuat prediksi keren tuh dia lebih ke komedi situasi sebetulnya situasi yang menyesatkan buat dia dia sering kok jalannya tuh udah ke preset ah ah awal lucu rambutnya berkibar-kibar kalo TV mungkin tidak menghibur penonton yang banyak tapi menghibur kita iya karena dia bisa main gitar tapi gara-gara lu dia pake baju warna-warni aduh dia pake baju hijau puluhan tahun lho bayangin ini gue mau pake baju hitam hari ini oh iya bener oh berarti udah mulai berubah ya gara-gara prediksi ya iya sepatu juga udah mulai itu oh iya bener oh iya bener gara-gara Vincent tuh pake pertama kali di Bali pake tie-dye lu dia iya bener iya bener gara-gara ini semua tuh gara-gara Piagio oh dia sama ganti nama bandnya dead square sekarang oh iya bener gitu loh yang paling berat baju yang mana yang lu pake yang anjir kenapa gue harus pake baju ini gitu ngeri banget tuh kudang kebasin rambutnya gitu lu pernah iklan sampo ya? yang senam ya? baju senam ya? bukan, baju macan sih bahannya colek bahannya tipis gitu kan sama yang jaring-jaring tuh jaring-jaring oh iya jaring-jaring sempet di-publish tapi itu ya di-publish tapi itu ya di-publish tapi ga terada ya di-story gue malu yang pake jaringan itu pake duit gitu ya oh iya bener gue paling seneng baju yang hijau itu tuh karena iguana gue suka lu jadiin apa ya? gue kasih iguana mah gue di kanan iguana dia berasa di alamnya bawa-bawa suka bumi tapi tapi ga ada ini kan Tep rasa berat hati atau suka ini ngapain sih gue gitu ga ya? berat sih sebenernya tapi ada duitnya yaudahlah ya iya 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 berkurang ga fans dan squad gara-gara lu pake baju warna-warni? nambah ya banyak hijabers-hijabers sekarang iya 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 cuman tiap tapi main ga lu ga lu co ga lu co ga lu co dong man kerasa nya beda that squad jaya 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 itu udah udah itu dimana-mana sih itu dimana-mana sih jaya 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 dimana-mana dimana-mana lu berapa kali lu dalam hidup suka ada jaya 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 sering kan ada sih kemarin MC juga gitu bahkan gak cuman ya manusia biasa ya bahkan angkatan pun kalo ketemu sama gue juga jaya 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 wah gua jaya gimana gitu tentara gitu kan Eh Mas Suara, Jaya Jaya Jaya. Iya Jaya. Dia beda ya Jaya Jaya sama kita ya. Ini grup kan terkesan eksklusif ya, 13 orang. Kenapa sih kok pada gak mau nambah anggota baru. Itu kan udah ide dari lu yang gak mau. Ini udah nih udah. Lu kan menjaga supaya akal kita tetap terjaga. Takut ada anak baru ternyata akalnya gak baik. Kita semua 13 ini akalnya baik-baik. Sayang istri, sayang anak. Ya kan, tak kepada Allah SWT. Itu yang penting. Dalem banget. Sayang istri, sayang anak. Alhamdulillah. Dalam sendiri. Kalau yang lain kan, iya. Alhamdulillah. Lu memang iya kan terbukti dari tadi. Nggak ada video call schedule. Kalau duduk di sofa gitu, duduk gini? Susah. Minum coffee gitu? Udah tua. Bangun ya. Subhanallah. Usaha apapun, gerak apapun. Berang-berang. Selalu mengucap, itu bagus. Makanya untuk orang-orang yang sudah mulai rentak atau capek naik motor ini. Vespa Solusing. Ah, balik lagi. Diazang Viajio. Oke, set 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 set. Gue mah terjamin ya, gue udah pake Vespa tuh dari semenjak Viajio muncul di Indonesia. Murut tua dong. Tua gue. Apa pertama motor Vespa yang kamu punya? X9. Gak pernah punya Vespa ngasih? Punya gue. Tepi? Punya gue. Apa? LX. Sprint. Bukan gue. Dimavera. Dimavera putih dia. Stim bola ya? Bukan. Uplestit Cuali. Gue dari X9, akhirnya gue ganti E.T. Dari E.T.4 Tor. E.T.4. Jaman dulu gue suka naik jaman syuting ke Trafaganza. Nah tuh sempet tuh naik E.T.4. Langka tuh sekarang? Langka dan mahal. Saya nyesel. Saya jual dulu. Kalau menurut gue semua orang punya kenangan tersendiri sama Vespa. Ya betul. Gue paling inget pulang TK dijemput sama bokap naik Vespa yang ada tali. Yang ada apa peganganin loh. Di speedometer yang iya. Jadi naik. Aduh senang banget. Nah gue Vespa yang gue naikin itu. Sekarang ada di rumah gue. STNK BPKB tangan pertama bapak gue. Keren. Historis. Historis. Gue pernah punya cerita agak sedih ya. Apa itu? Vespa yang kotak itu apa namanya? PX. PX. Yang jaman dulu Vespa pake Viagra. Pake Viagra. Bukan. Levitra. Levitra. Cosgra. Vespa kotak itu. Lo PX dulu yang biru tua. Iya yang biru tua. Itu gue pake. Gue jaman kerja di daerah Senen gitu. Pulang tuh jam 2 pagi. Terus jalan itu di perintis kemarin kan banjir. Iya. Gue udah mikir nih gue lewatin atau engga ya. Akhirnya gue terus. Gue bablasin terus. Itu sampe rumah. Tahan. Gak mati sama sekali. Wah. Karena lo dorong ya? Engga. Engga bener nyala tuh. Terlalu muter? Engga. Please percaya dong. Bener bener. Itu bener. Bener. Dan akhirnya gue sampe cium-cium tetangga gue. Vespa nya. Sayangnya gue ini motor luar biasa. Vespa nya tahan banget. Dari tau apa Vespa lo? Dulu SMA gue pake Vespa sprint yang karatan gitu. Wah. Brad Pitt, Brad Pitt. Itu paling buluk dikata-katain sama seluruh anak PL kan. Itu bukan ngatain motor lu kali ya. Vespa itu ngelak dong nuntel. Lu jangan sensitif dong. Lu gak kesana. Itu ngeratan. Kekulit. Dia bisa diandalkan bro. Iya bener. Vespa. Kalo terenal lo punya? Belajar pertama kali naik motor pake Vespa. Itu yang penting tuh. Gue PTS. GL. MP3 gue sempet ada. Oh iya gue juga ada. Tapi gue bisa muter. Ada wap gak? Sekarang sekarang. Itu pemutar musik. MP3 salah satu impian gitu gue. Gue punya GTP 2.5 udah 2 kali gue. Gak ada yang perhatiin ya? Gak. Iya, 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 iya. Kita ngomong-ngomong. Di TV dua setengah dua kali. Tapi kalau Vespa tua yang selalu bermasalah tuh dibusi. Iya. Masalah dibusi. Kenapa sih dia sama suaminya? Bukan busi. Coba kalau dia ngomong sama suaminya. Mungkin dia gak akan marah-marah dan mogok. Agak kurang ya. Jadi secara tidak langsung lu mempromokan bahwa Vespa bisa mogok gitu. Oh iya. Justru itu nikmatnya. Kan satu pespa sejuta kan dia gak tau ya. Gak ngerti kalau pespa tua tuh nikmatnya disitu. Dimiring-miringi. Itu. Banjir nih gitu ya zaman dulu ya kan. Banjir nih. Bukan itu lain itu. Aduh. Kenapa ternyata jadi begini sih? Itu karakter gue kan. Oh iya iya. Tapi gapapa kalo lu mau ambil. Tapi mau tua, mau modal. Masuk lagi. Lebih baik naik pespa. Makan apa kalo gini. Lu unyil, unyil. Penekanan. Kan ada kan logonya, lebih baik naik pespa. Satu pespa seribu saudara. Sejuta. Sejuta saudara. Padahal kita saudara dirumah aja suka lupa siapanya. Soalnya kalo liat lu karakter unyil tuh kayak Pak Kades ya. Ingat gak? Gedewi Payana namanya. Pake making sama atas. Iya betul. Iya betul. Cuma gue tuh kalo naik pespa suka bingung. Kan kalo pespa-pespa tua kalo ketemu sama pespa tuh suka Tintin. Tintin. Nah kalo gue pespa Matic terus ketemu pespa Matic. Tintin apa gak ya? Oh iya. Gak apa. Cuka ada keraguan tapi kadang-kadang suka ada klakson. Oh engga. Kodenya beda. Tintin. Matic! Iya katanya begitu. Jadi kodos udah dunia itu. Gue bingung malah kalo misalnya gak Tintin tapi manggut. Manggutnya ke bawah apa ke atas. Ada kan kalo jalan hmmm. Ada. Oh iya. Ada juga hmmm. Sama kalo misalnya. Kadang kalo ketemu orang gitu sepapasat. Anjing yang ini ke atas apa ke bawah ya? Tintin. Akhirnya gue bodek juga. Tintin. Gitu mah. Lo yang seratan namanya. Oh ya gini sama di rumah mungkin motor ada beberapa. Tapi anak-anak paling seneng diboncing pake pespa. Eh bener bener bener. Minimal seling komplek gitu. Bener. Eh semuanya udah pernah ke Vindes ya jadi tamu. Kang Ronald doang yang gak pernah. Belum. Kang Ronald belum. Tora belum. Apa? Tora udah. Semua udah. Apa sih gue gak dua kali gak apa-apa lah. Wendy belum. Ferry belum. Hah gak usah gak ada duitnya. Udah ada. Udah ada. Udah ada. Lo kemarin juga dikasih. Lo nolak bilang gak usah kan gue ngebantu temen. Lo bilang gitu. Oh itu Ariel deng. Dia mau pasti minta duitnya orang. Eh kasih kasih. Sekarang kita kasih. Oke sekarang kasih kasih. Kasih kasih. Iya bener bener bener. Kasih produk-produk perawatan yang paling bagus. Kasih aja salah. Kalo disini dia ya. Kalo di Tauluan TV Melvin. Oke lo ini gampang perawatan tinggal kasih aja. Obat-obat. Dembul sama ampas. Ganti-ganti. San Polak. San Polak. Dia punya gilat. Ketok mehik. San Poli. Duh gak usah ngelawan lagi. Oh ya pake jamu nyotong. Oh ya pake jamu nyotong tuh. Apaan? Cuma otak rambut. Oh ada pake. Udah di minum sekarang. Bukan berotong ini ya. Ada di minum. Ada di minum. Oke. Kita ngebahas wajah Darto aja. Kayaknya setiap kita ngebahas wajah Darto tuh kayak cuasanya jadi tambah ceria. Gak usah dibahas ini akan jadi judul pasti. Gak usah. Lu suka aku jadi klik betek. Gak usah. Dizum deket banget lagi. Pake hadir. Judulnya hitung berapa. Judulnya hitung ada berapa lubang. Gak usah. Gak usah judulnya. Wajah geradakan pake Pespa. Jadi mulus. Wah. Gitu. Orang jadi gak liat ke muka liat ke Pespa. Wah mulus banget. Bener. Kata sebelumnya sesudah. Iya. Jadi gak perlu perawatan-perawatan. Pake aja Pespa. Orang udah gak peduli. Ini kita masih onging kan ya. Masih. Anjing juga. Oke banget ya. Kok oke masih ngatain gue. Ini masih ngerong. Ini gak ngatain toh. Ini kan maksudnya kita iklan. Buat iklan. Nih. Lu mau fajar nih. Dua-duanya. Ini lucu loh. Jadi ada iklan kan misalnya. Coba aja. Masuk-masuk. Anjing. Minim lagi. Soong anjing. Coba. Coba. Coba di zoom dikit ya. Ini kalo ada iklan biasa kan sebelum dan sesudah. Ini sebelum dan sebelum. Coba kita kasih telopong sini. Wah bulan, bulan, bulan. Bulannya ketat. Bulannya ketat. Bulannya ketat nih. Waduh. Kalau gak bisa. Ini premis. Gimana? Aku nggak ikutan. Jari-jari kok nggak ikutan. Lu biasa ngatain nih. Adih. Terimakasih aja ya. Tidak jangan lihat tiap hari. Soalnya gak bisa gitu loh. Itu namanya merendahkan karya apa. enggak enggak kekerasan dalam lingkungan kerja kita mengangkat dia justru siapa tadi terbanya? dia tadinya tuh gemda jalanan gua nunggu dia lagi nyari-nyari kertas gitu loh nyari kertas gua bilang katanya ini gua kasih kertas lagi yang banyak tuh tapi dia emang dia cosplay jadi elu itu kalau dibuka ganteng banget bro dia pakai topeng-topengan dibuka jadi omes jadi omes bener gak teori gua? ketika kita ngebahas wajah lu semua jadi ceria tapi ya ini kan bukan lu liat ya kasih gua waktu 2 bulan lagi lu udah berapa tahun peralatan? 2 bulan doang terakhir suka bumi lu ngomong gini emang udah 2 tahun 2 bulan gua udah bilang itu dokternya pas dia dateng saya bukan tukang sihir mas cuman gua gak pernah bercandain muka lu gua gak pernah tau gua gak pernah tau gua gak pernah tau gua gak pernah tau lu selalu gak pernah karena gua temenan udah lama di Prambos inget gak jaman di Espas Ijo yang lu berhenti di tengah jalan tuh yang mana? yang dari acara Rave Party inget gak? iya iya lu berhenti gua liat wah Darto tuh dia berhenti di pinggir tol kan gua panik ya gua sebelahin dia buka jendela gua pakai baju gini-gini gua gak ngerti ini gua ngerti ini gua ngerti ini sama kamu lu gua ngerti ini sama kamu lu gua ngerti ini sama kamu lu eh Tante kan gua bangsek gitu udah Tante gua lu balik kan gua masa lalu masa lalu masa lalu itu soalnya kan acaranya dibubarin cepet bener karena percaya kuat wow percaya udah 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 itu kan jaman dulu sekarang kita prediksi clean semua iya kita jamin itu ya saya udah haji lagi alhamdulillah haji endos nah nanti kita liat 2 bulan lagi dia ke dokter dia juga bukan dokter kulit dia ke dokter Martin orang dateng diinyek-inyek penuh temen ditu katanya ngapel ngapel pokoknya kenapa kakek segalanya ngatain perawat ini muka kayak gini gua butuh perawat baru sekali udah udah provokasanya tapi ini dapat gue pengen jujur ya Darto sekarang gantengan beneran ya dibandingin dulu jaman jaman waktu diperambos dulu wah parah banget ya parah dulu sekarang cakepan beneran gue ini juga beda karena lo diangkat sama bini lo tapi bini lo kalau nyom suka jijik itu siapa udah lanjutin ya udah 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 gila kalau sama lo yang sama lo punya pacar gak? suil sulit sulit kan ga boleh sabar kan gue harmonis satu-satu harapan buat prediksi aduh sadar banget sih harapan bagus nih, bukan harapan udah gitu mulainya dia lihat dong, bukan P juga akhir harapan harapan, prediksi maunya gimana gitu loh, ini soalnya kan prediksi grup motor paling dicintai warganet grup motor paling dicintai warganet eh si TV si TV engga? engga tapin dulu apa tep? lo kalo diprediksi ini gue yang megangin gini kayak wartawan ini ceritanya lagi ada kejadian gimana menurut perasaan bapak dengan pake ditanya ada tuh di sebuah TV waktu itu ada acara baru kaca keluarganya meninggal semua ibu-ibu ditanya lagi nangis kan gimana perasaannya bu menurut lo pake ditanya perasaannya bahagia, saya bahagia ya mungkin lah gimana tep? harapan untuk prediksi tep? makin kompak karena menurut Melvin tahun 2022 kedua-dua semakin berjaya jaya 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 nih si prediksi ini kenapa bisa menurut Melvin? dia tuh siapa? eh tapi kita niat pertama ga ada duit-duitan iya bukannya cuma untuk menurut kita ga mengharapkan tapi begitu ada kan kita menurutin duit bukan utama tapi kalo ada duit tidak kita tolak wah itu bagus pak kades unyi dulu bagus kalo gue sih kalo buat prediksi apalagi buat pertemanan ini gue berpegangan sama quote yang udah ada live love love artinya? udah ga bisa diartiin lah nah gue sekolah doang lama cuman ngerti kakak lu kan di New Zealand loh temen-temen gue yang di luar negeri bisa bahasa Indonesia jadi gaunya orang Indonesia semua eh tapi setuju tuh live love love kalau Soleh ya Sob masih pada lucu aja udah itu semoga pada lucu aja terus di grup kendor gue doang lu liat kan gue doang lu cuma cancel udah bukar ga jadi cancel terus lu menyebabkan hati coba aja ada resep baru tuh pake minyak bulus buka tapi buat yang belum yang gatau itu di prediksi itu tekanan sebetulnya kalo di grup whatsapp waduh anjir pada lucu-lucu mendingan kita ga nulis ya kalo ga lucu kalo gue di grup itu bukannya jarang nulis juga ya karena kadang udah kecepetan dan mata gue udah capek banget ternyata kalo usia 48 tahun itu banyak kurangnya disitunya ya 48 go2 kali aja blok balik Bandung enak tuh 48 48 udah gak sempatWell Hampst 50 Tapi lo kenapa sampe bikin antiprediksi? Lo ya lu! Lo! Kan Ketuanya lo, udah Gue bacain gue bacain ya nama ada grup antiprediksi, anggotanya siapa nih ya? Anggota antiprediksi Berarti lo ada dong mulai? Ada! Aduh! Ketuanya Tora! Boris Bokir! Grup antiprediksi Boris Bokir, Indra Jegel, Tora, Vincent Sen, Babe, Tepi Anak sepedaannya, gue dimasukin Indra Birowo Tegar, gue gak tau siapa Tegar Tegar banget Eksan Eksan Ada yang perhatiin ya Justin Gambaran Ini Gila Gue cuman di invite Lu yang bikin Dia adminnya Darto, harapan lo? Semakin solid Karena emang sejak komen bungkus saya agak Kira-kira Lali grup baru di Karena kan udah Podcastmas Podcastmas tuh grup di dalam grup Kasiannya Podcastmas tuh Enggak kompak lo, enggak diajakin Iya, dia belum bisa swipe up Udah bisa sekarang Usah gimana Masih 17 ribu Kang Ronald apa harapan nih? Semakin syariah lah ya Gue tuh orang yang sebetulnya gak seneng ngumpul Senengnya sendirian, cuman prediksi gue mau gabung Iya lo sepedaan diri mulu Ini gue selalu sedih kemana-mana Karena cuman di prediksi ancis parah, edan, lucu, edan Jadi Kalau ada hari apa ketemu gitu ya Gue tuh udah Excited So sweet Tapi bener lo setiap motoring gak bisa tidur Kita kan ngobrol ya Anjir gak bisa tidur Kaya anak kecil besok mau diaget sama asya Iya Padahal kita harus tidur karena kan di jalan Iya KVRI tuh sampe minum obat tidur kan dia Iya waaah Kalo kayak minum juga Desa harapannya Tadi tau apa love apa? Love love life Love love life Live love and love Gue dikit pake bahasa inggris ya Justice may be blind Gue ada Justice Justice Nggak kalo gue gini deh Mudah-mudahan kita Mudah-mudahan kita makin solid Tapi tidak lupa sholat itu Tuh Masya Allah Sholat Sholat Haji Deddy Sholat tuh Oh iya Vincent Gue sih pengen bubar Karena itu yang membuat kalian semangat Ya kan begitu grup kalo semuanya kompak Harus ada yang dimusuhin satu Maksudnya itu ternyata selama ini Kan kita udah susur selama ini Karakter ternyata Berarti Desa tuh ngikutin lu ya Mau bikin bubar prediksi awalnya tuh sebenernya pura-pura Beli Facebook Supaya kita lebih kompak Orang sekarang kalo Indonesia Berkumpulnya bersatu ya gara-gara apa Kalo ada bola lawan Malaysia Lawan Berkumpul bersatu Ada musuh Ada musuh bersama Gue bela-belain diri gue dimusuhin Biar kalian kompak Lu orang Malaysia Bukan Bukan Saya emang cetek kalo mikir ya Gitu Oke lah berarti udah kita charity ya Udah ya Kita lelang Kita lelang untuk charity Jadi ini Sekali lagi Harganya berapa aslinya? Kalo beli 60 Harganya 60 juta ya kalo beli Berarti harga bukanya Kita buka dari Tandanya aja dipikirin Mekanisme ada di Instagram Prediksi pokoknya ya Angkannya kan spesial 13 Ya itu kan 60 tuh harga normal tuh Kadang-kadang kan kalo udah dibeli terus Kan PS4 tuh suka ini Apa Apalagi limited-limited Tiba-tiba Wad kalo gak kedapetan Nyesel Gimana kalo itu kita Box mananya gitu Kita tanda tanganin Pake speedo Iya emang Biar prediksi Prediksi Ada value nya Nilainya berarti kita jual 35 Jangan dong Harus lebih dari 60 Oh 60 Iya sorry sorry Jadi ini yang dapet Udah pasti limited Dapat tanda tangan kita Dan buat beramal Ah Cakep banget dah Maksimalnya topnya 100 juta Seginginya nanti kita bagi-bagiin Gak 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 Dan bonus nih Bonus Klaulaka Oh Terima kasih telah menonton Klaulaka Klaulaka Terima kasih Sama bonus dari Apa Itu Apa Restorannya Vincent Oh Hots Oh Only tonight show Sama bonus di Good Night Electric ya Sama Mineral Cafe Dari Mineral Cafe Fast Dead Scott Gua belum dikasih Fast Iya Katanya lu mau ke rumah gua kasih Fast 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 banget Oke kalo gitu Terima kasih sekali prediksi luar biasa Jaya 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 jaya. ani hujan saya cakep Jaya 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 ya Oh Jaya 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 ya Apa, Vincent and Desta Vincent, Desta